Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promote Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Spoiler Wudong Gyan Kun atau Martial Universe Season 5 Episode 6 versi Manhuanya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Lidong sudah berada di titik pertemuan Di Battlefield Perang 100 Dinasti Dimana disitu ada gerombolan yang sok-sokan preman Yang dipimpin oleh pemuda yang bernama Xia Huang Dan kini tiba-tiba saja Semua orang pun dikejutkan dengan kedatangan Gerombolan pasukan binatang iblis Melihat hal itu Xia Huang pun menilai Kalau kali ini gelombang monster datang dengan begitu ganas Ia pun berniat menggunakan orang-orang Dari luar dinastinya untuk menahannya Sedangkan dia berdali akan menjaga tembok kota utara Jelas hal itu membuat semuanya pun tak mau Karena mereka bukan bawahan dari Xia Huang Xia Huang pun dengan soknya langsung berteriak Beraninya kalian Jika kalian tidak mendengarku Akan kulempar kalian ke dalam kawanan monster itu Perkataan itu membuat Zanman pun jadi geram Tapi pangeran Mauling pun segera menenakannya Karena menurutnya saat ini sangat tidak baik Jika pentrok dengan gerombolan Xia Huang Akan tetapi menurut Lindong Mereka tak perlu menahan diri kepada sampah semacam itu Xia Huang yang mendengarnya pun jadi marah dan berkata Hei beraninya kau bilang aku sampah Semuanya bunuh mereka untukku Seketika kini beberapa anak buah Xia Huang pun akan mengeroyok Lindong Mauling pun lalu mengingatkan Lindong Kalau kekuatan mereka masih belum cukup untuk melawan Sedangkan Duyun pun bertanya Apakah kita akan melawan mereka? Tapi tiba-tiba saja Gelombang monster itu pun sudah sangat dekat Xia Huang pun langsung menyuruh anak buahnya Untuk mundur dan membiarkan Lindong dan kawan-kawan Menahan para binatang iblis itu Xia Huang pun seketika berteriak Semua orang dengarkan perintah Pertahankan setiap tembok kota dan jangan biarkan monster menyerang kota Pangeran Muling pun saat kaget melihat teribuan monster di luar sana Tapi tanpa pikir panjang Lindong pun segera menyerang gelombang monster itu sendirian Dengan tombak barunya Lindong pun membunuh satu persatu binatang iblis yang datang Karena binatang-binatang itu memiliki kinirwana dalam jumlah yang besar Dan saat membasmi binatang-binatang itu Lindong pun terkejut karena ia menemukan sebuah kristal iblis Lindong pun sangat senang dan ia segera menyerap kinirwana dari dalam kristal itu Lindong pun langsung merasakan Kalau ia dapat berkultivasi dengan jauh lebih cepat Sehingga menurutnya Kristal itu merupakan hadiah yang sangat bagus buatnya Melihat dal itu Seseorang yang saat ini berada di atas tembok pun bertanya kepada Xia Huang Siapa bucah itu? Xia Huang pun menjawab Kalau dia adalah Lindong Dari dinastian yang terkenal Hanya seorang bucah yang berada di ranah hasil kecil manifestasi Dan dia bisa menjadi begitu tangguh Hanya karena peran harta roh di tangannya Dan ternyata orang yang penasaran dengan Lindong itu adalah Li Seng Senior dari Xia Huang Yang saat ini berada di ranah puncak manifestasi Ia pun lanjut berkata kepada Xia Huang Ketika gelombang monsternya selesai Panggil orang ini untuk menemui ku Biarkan dia Mengabadikan tombaknya untuk ku Xia Huang pun menjawab Bucah ini Hanya kakak Li yang layak untuk itu Sementara gelombang binatang buas pun kini semakin mendekat Para pemuda pilihan dari banyak klan pun kini mau tidak mau Harus melawan para binatang iblis itu Dan peperangan pun pecah Dan kini terlihat tangan besar yang menyerang dengan ganas Membuat para pemuda pun sangat terkejut Karena ternyata itu adalah binatang iblis kala jengking tingkat bumi Yang setara dengan ranah puncak manifestasi Xia Huang yang menonton dari atas tembok pun dengan satunya berkata Hmm bocah ini kurang beruntung Sedangkan Li Seng pun menyahut Hmm tidak masalah jika dia mati Tapi harta roh dan kristal iblisnya Aku menginginkan semuanya Dan kini kala jengking itu pun mulai menyerang Lindong Lindong pun dengan cepat menghindar Dan bukannya takut Lindong pun jadi semakin bersemangat Karena jika ia bisa mendapatkan kristal iblisnya Lindong bisa cepat naik ke hasil besar ranah manifestasi Lindong pun segera menyerang dengan tombanya Tapi tampaknya serangan Lindong dari tomba itu masih mampu ditangkis oleh kala jengking itu Lindong pun kini memutuskan untuk mengeluarkan ajian andalannya Yaitu belantara besar memenjara surgawi Yaitu satu jari memenjara surga dan bumi Seketika kini muncul dewa enam tangan andalan dari Lindong Yang langsung menjulurkan satu jari raksasanya Dan Bam Kala jengking itu pun tampaknya tak kuasa menahan serangan Bila diri manifestasi dari Lindong itu Sontak saja Xiaohuang dan Li Seng jadi terkejut Melihat kekuatan dari Lindong itu Xiaohuang pun langsung mengatakan kepada Li Seng Kalau Lindong pasti tak akan melepaskan kristal iblis dari binatang itu Li Seng pun jadi sangat senang karena ia akan segera merebutnya dari Lindong Li Seng pun segera terbang ke arah Lindong sambil berkata Namamu Lindong kan? Biarkan aku mengatasi binatang iblis ini Akan tetapi Lindong pun cuek saja dengan kedatangan Li Seng Yang akan merebut harta darinya Jelas saja Li Seng membuat Li Seng kesal dan berkata Beraninya bucah ini mengabekanku Kristal iblis ini dapat meningkatkan banyak kekuatanku Aku tidak boleh membiarkan dia mengambilnya Li Seng pun segera mengeluarkan kekuatan untuk menyerang Lindong Tapi Lindong pun dengan cepat menyadarinya Dan segera membalas serangan itu dan Mak Duwar Dua kekuatan itu pun kini saling bertabrakan dengan keras Orang-orang pun jadi terkejut melihat hal itu Mereka pun berkata Wow, gelombang monsternya menghilang Li Seng menyerang bucah itu Apakah dia akan merebut kristal iblis dari kalajeng itu? Apa yang didapatkan bucah itu pasti akan dirampok Dinasti cahaya suci ini terlalu banyak menipu orang Hey, diamlah Jangan menyinggung mereka Sahut yang lain Dan kini terlihat Lindong pun telah memegang batu kristal iblis itu di tangannya Li Seng pun lalu berkata Hei Lindong Jika kau memberikan kristal iblis Hartaro Dan seni bela diri kepada aku Aku bisa membuatmu aman di medan perang kuno Ya, kau tahulah Mendengar hal itu Lindong pun segera mengepalkan tangannya Dan dengan kesal lia balas berkata Kau? Kau katamu? Hanya kau? Membuatku aman? Kau bahkan tak bisa melindungi dirimu sendiri Tapi kau mau melindungi orang lain, ah? Seketika Lindong pun mulai memurnikan kristal iblis itu di tangannya Li Seng pun jadi marah dan berkata Hei, jangan menyentuhnya Bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku Aku ingin kau tidak bisa hidup dan tak bisa mati Lindong pun dengan tenang berkata lagi Hei, apakah kau benar-benar berpikir Kalau dirimu itu sebagai overlord? Jelas hal itu membuat orang-orang jadi terhiran-hiran kepada Lindong dan mereka pun berkata Hei, dia menyinggung Li Seng sekarang Apa dia tidak takut mati? Li Seng pun berkata lagi Hmm, sepertinya caraku terlalu lembut ya Sehingga orang sepertimu berani bicara keras padaku Lindong pun berkata lagi Dengan kekuatanmu sekarang Kau ingin menjadi raja untuk memerintah semua orang? Impian orang bodoh Li Seng pun kini jadi berteriak Weh, bocah Dengan kekuatan hasil kecil ranah manifestasimu itu Kau berani melawanku, ha? Dan kini terlihat pusaran-pusaran cahaya menyelimutu Lindong Dan ia pun lanjut berkata Hmm, aku hanya selangkah lagi dari tujuan sekarang Li Seng pun jadi terkejut dengan tingkah Lindong Uh, bocah ini ucapnya Dan mak dreng Hasil besar ranah manifestasi Lindong pun tampaknya Kini telah berhasil naik level dengan memanfaatkan batu kristal iblis Yang telah didapatkannya dari monster kalah jengking Molin dan Doyun pun terkejut dan berkata Wah, Lindong berhasil menerobos Bagus sekali Orang-orang pun kini berteriak Wah, kekuatannya bahkan lebih kuat Pasti tak mudah untuk melawannya Kita punya harapan Sementara itu, Li Seng pun kini tertawa dan berkata Hahaha, apakah kau benar-benar berpikir Kau dapat bersaing denganku Hanya karena kau telah memasuki hasil besar manifestasi Aku tidak tahu berapa banyak orang tingkat manifestasi yang sudah mati di tanganku Terlihat para komplotan dari Li Seng pun mulai mendekat kepada Lindong dan berkata Lihat bucah bodoh ini Apakah kau pikir kemampuanmu sangat hebat Kami tidak semudah yang kau pikirkan Ada banyak orang yang telah bergabung dengan kami Kau tak punya jalan keluar Kali ini kau akan mati Moling pun jadi panik melihatnya Dan menurutnya saat ini Lindong benar-benar dalam bahaya Dan tiba-tiba saja Kini Xia Wang pun sudah berada di belakang Moling dan berkata Hei, khawatirkan dirimu dulu Dan kini Lindong yang telah terkepung pun mulai waspada dan berkata dalam hati Tujuh dari mereka berada di setengah langkah manifestasi Dan satu orang di puncak manifestasi Sedikit merepotkan Anak buah Li Seng pun kini mulai memberitahu Li Seng Kalau rombongan Lindong berasal dari dinastian yang sangat terkenal Li Seng pun dengan entengnya menyahut Hmm dinastian? Hmm habisi mereka semua Sementara yang lain pun melapor kepada Xia Huang Dan ia menunjuk Lin Lang Tian Kalau itu juga adalah rekan Lindong Tapi tak disangka Lin Lang Tian pun malah berkata Hei, aku tidak ada hubungannya dengan dia Lindong dan aku juga musuh bebuyutan Jika kalian bisa membunuhnya Aku malah akan sangat bahagia Mendengar hal itu membuat Moling pun jadi terkejut dan berkata Lin Lang Tian, apa yang kau lakukan? Lin Lang Tian pun lanjut berkata Hei, aku menyarankanmu untuk meninggalkan si idiot ini segera mungkin Jika tidak, dia akan menyeretmu ke dalam kematian Lindong pun kini jadi berkata di dalam hati Seperti yang diharapkan, Lin Lang Tian masih akan menjadi masalah Li Seng pun menanggapi perkataan Lin Lang Tian dan berkata kepada rekan-rekan Lindong Kau adalah orang yang tahu apa yang dia lakukan Kecuali, Lindong kau harus tinggal Jika yang lain ingin pergi, aku tidak akan mengejar kalian Moling pun merasa kalau saat ini memang timnya tak ada kesempatan Saudara Lindong, kami? Ucapnya Tapi, bukannya Lindong kalau menyerah begitu saja Ia pun dengan gagahnya berkata Pangeran ketiga, tidak usah khawatirkan aku Terima kasih, terima kasih Anda tidak seperti orang yang memiliki hati serigala Tenang saja, aku bisa menangani situasi ini Lindong pun lanjut berkata kepada gerombolan Li Seng Hei, kalau begitu majulah Apakah kalian ingin melakukannya sendiri atau bersama-sama? Jelas hal itu membuat Lin Seng tak bisa menahan amarannya lagi Ia pun mulai menyerang Lindong dan berkata Apa kau benar-benar berpikir kau mampu berdiri di hadapanku? Aku saja sudah cukup untuk menanganimu Sinar cahaya suci Lindong pun segera membalasnya dengan curus segel lautan Dan mak blar Kekuatan Li Seng dengan mudahnya ditahan oleh Lindong Hal itu tampaknya membuat Duyun terkejut dan berkata Wah, Lindong tidak lebih lemah dari master puncak manifestasi ini Li Seng pun jadi kesel dan berkata Jangan berpikir kau satu-satunya dengan bakat spiritual kelas bumi Bocah, akan kutujukan padamu Bagaimana kekuatanku? Seketika Li Seng mengeluarkan hujan tembakan cahaya surga yang begitu rapat Menghadapi hal itu, Lindong pun segera memutar-mutarkan tombaknya dan merilis Jurus putaran surga Aliran hujan cahaya yang kini bertabrakan dengan pusaran surga Lindong Langit langsung mengalami ledakan yang tak terhitung jumlahnya Fluktuasi energi ini sangat menakjubkan Seperti sapuan badai Li Seng pun kini jadi kaget dan berkata Apa? Orang ini bisa melawanku? Mustahil Hal itu juga membuat semua penonton pun jadi terkejut dengan kemampuan Lindong itu Mereka pun berkata Lindong melumpuhkan serangannya Sepertinya dia tidak selemah yang dikira Sedangkan Moling pun menilai Kalau mungkin Lindong bisa mengalahkan Li Seng Akan tetapi, Xia Huang pun dengan bedenya masih bisa berkata Menyesalinya Dibandingkan denganku Dia benar-benar tidak tahu siapa yang dia hadapi Dan kini Li Seng pun memulai benar-benar serius Dan sambil merilis kekuatan penuhnya Yang berkata Weh bocah Di medan perang kuno ini Kau akan menjadi yang pertama Melihat betapa kuatnya seni beladiri Dari dinasti cahaya surga Lindong pun kini cukup terkejut Dengan seni beladiri yang akan dirilis Li Seng Dan benar saja Li Seng pun kini merilis jurus pampungkasnya Yaitu Gajah Suci Langit Seketika kini muncul api-api yang menggumpal Dan membentuk seekor gajah raksasa Dan Li Seng pun berkata Ini akan membuatmu kehilangan nyawa kecilmu Lindong pun terpanah dan berkata Benar-benar kekuatan yang hebat Dan kini gajah api itu pun mulai melesat Untuk menyambar Lindong Para penonton pun berteriak Hei itu adalah seni beladiri manifestasi kelas menengah Satu serangan yang cukup kuat untuk menghancurkan seluruh pegunungan Dikombinasikan dengan kekuatan puncak tahap manifestasi senior Li Lindong pasti akan mati Menghadapi hal itu Lindong pun berusaha untuk tenang dan berkata Hmm mari kita lihat Seni beladiri siapa yang lebih kuat Sedangkan Xia Wang pun dengan yakinnya berkata Senior Li Kok pasti akan menang Moling pun kini jadi ketar-ketir Apakah Lindong bisa menangani serangan yang seperti itu Lindong pun kini tak ada pilihan lain Dan ia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya Yaitu belantara besar Memenjara jari surgawi Dan kedua kekuatan itu Kini bertabrakan dengan keras Tapi kali ini Jari besar Lindong tidak berlangsung terlalu lama Kekuatan itu pecah sebelum menghancurkan Gajah api raksasa dari liseng Lindong pun tak menyerah begitu saja Dan segera melakukan serangan susulan Yaitu Dua jari Menghancurkan gunung dan sungai Tiga jari Memusnahkan semua kehidupan Liseng pun dengan pedenya berkata Hei mencoba beberapa kali lagi Tidak akan ada bedanya Kau tetap akan mati Gajah api raksasa itu pun Semakin mendekat kepada Lindong Wajah Lindong pun mulai serius dan berkata Itu akan datang Dan Empat jari menghancurkan angkasa Julus manifestasi level 4 jari Lindong yang begitu kuat Membuat semuanya pun sangat kagum dan berkata Astaga Seni bila diri yang sangat kuat Jari raksasa itu bahkan lebih kuat daripada sebelumnya Iya Hancurlah Teriak Lindong Dan kini Jari manifestasi dewa kuno dari Lindong Mulai menekan lagi Menekan Kekuatan Gajah Surgawi Gajah Surgawi itu pun Kini dikalahkan oleh jari kuno raksasa Xiaowang pun jadi panik dan berkata Bocah ini benar-benar kuat Dan Mak doar Liseng yang kalah serangan Kini mulai memuntahkan darah Bagaimana bisa Ucapnya Kamu Ternyata memiliki seni Belatiri manifestasi kelas tinggi Liseng pun semakin terdorong dengan keras Dan Mak Beleng Serangan Lindong itu Membuat Liseng pun terlempar dengan sangat keras Dan terlihat tubuh Liseng pun kini penuh dengan luka-luka Jelas hal itu membuat para juniornya pun panik dan segera menghampirinya Tapi tampaknya Liseng pun masih keras kepala Dan masih tak terima dengan kekalahannya Ia pun berkata Minggir Kalian majulah dan hajar bocah itu sampai mati Mereka pun menjawab Senior Li Kita bukan lawannya Liseng pun lanjut berkata Segera aktifkan formasi cahaya suci Hari ini Aku akan membuat bocah ini memohon untuk hidupnya Xiaowang yang telah sadar dengan kekuatan lidopur berkata Senior Li Kenapa kita tidak mundur dulu saja Ada sesuatu yang aneh tentang bocah ini Dan kemampuan bertarungnya sangat kuat Sedangkan junior satunya berkata Benar Bagaimana kalau kita meminta kakak tertua untuk menghadapinya Itu akan mudah baginya Liseng yang sudah marah pun seketika berteriak Kukatakan Aktifkan formasi cahaya suci Kita ada berdelapan di sini Jika kita bahkan tidak bisa menangani kotoran seperti ini saja Bagaimana kita bisa menghadap ke senior Para junior pun jadi ketakutan dan segera menjawab Baik Melihat hal itu Moling pun berkata Sialan Beraninya kalian berdelapan mengeroyok lidong Tapi Liseng pun sama sekali tak peduli dengan olokan itu dan berkata Pemenang akan disegani sementara yang kalah akan dihina Hanya orang bodoh yang peduli dengan moralitas strategi yang digunakan Formasi cahaya suci Memurnikan Langit dan bumi Seketika kedelapan anggota klan cahaya suci pun bersama-sama Membutuh formasi dan menyatukan kekuatan Menghadapi hal itu Lindobur berkata Karena kau keras kepala Aku akan menghancurkan kalian sepenuhnya Belantara besar memenjara surgawi Satu jari memenjarakan dunia Dua jari menghancurkan gunung dan sungai Liseng pun tampaknya masih yakin Bisa mengalahkan Lindobur berkata Kau tak akan bisa mengalahkan kami berdelapan dengan itu Sedangkan Lindobur kini terus meningkatkan kekuatannya Tiga jari memusnahkan semua kehidupan Empat jari memecahkan angkasa Xiawang pun kini jadi panik dan berteriak Sungguh kekuatan yang mengerikan Siapa sebenarnya bucah ini Dan kini Dewa enam tangan pun mulai menjelurkan empat jarinya Membuat langit pun bergetar Menghasilkan tekanan yang luar biasa Dan menghantam formasi cahaya suci Dan kini Lindobur mulai mengangkat ke lima jarinya Dan berkata Lima jari Menggerakkan alam semesta Kalian semua Matilah bersama-sama Dan tak disangka Lindobur kini nekat menggunakan kekuatan Dengan kelima jarinya Serangan manifestasi ini benar-benar sangat dahsyat Empat jari saja sudah dahsyat Apalagi ini lima jari Hal itu seketika membuat Li Seng pun jadi panik Dan berkata Dia Bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan yang begitu besar Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak lor Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman teribur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton